Saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang singkat pemilu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran-pelanggaran etika yang serius. Etika, dengan etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alamiah, tetapi manusia sadar bahwa nalurinya hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus perbaik hati, jujur, kering, bersedia memaafkan, adil bertanggung jawab, etika, dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang. Agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwarna wawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Yang sekurang-kurangnya dituntut dari sudut dari suatu pemilu secara etis adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya. Kegawatan pelanggaran etika. Filosofi Manuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas tasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas tasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kekuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan yang mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawal pres dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat, merupakan pelanggaran etika berat. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai khas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh pangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kempannya paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu kepencurian. Kalau proses pemilu dimansimpulasi itu merupakan pelanggaran etika berat, karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Misalnya kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya, praktek semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotaje pemilihan rakyat.